Pengurus Kota Persatuan Tinju Amatir Indonesia Palembak berupaya mencari sponsor untuk mendukung program pembinaan yang mereka rencanakan 2023 ini. Minimnya anggaran berdampak terganggunya proses pembinaan petinju. Untuk melakukan pembinaan, dibutuhkan biaya untuk melengkapi fasilitas pertandingan hingga gizi petinju. Selama ini untuk pembinaan menggunakan dana pribadi pengurus. Kita hanya masih menggedor, menggedor sponsor-sponsor supaya lebih berperan hati dalam membantu pertinah ini. Karena pertinah ini olahraga yang mahal. Baik dari penyediaan ring, kemudian perwasitan, kelengkapan, termasuk makan petinju pun itu harus diatur. Saya kira begitu. Jadi banyak dana pribadi, kawan-kawan hanya yang tidak punya peduli penuh saja. Saat ini ada 40 petinju yang dibina serius pertinah Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.